Ini, ini, jadi ini aku lagi nonton adalah wawancara terbaru dari Dr. Pontip ya yang memberikan pernyataan luar biasa terkait dengan kasus dari Tengmonida dan menurut aku di wawancara terbaru ini dari Tyra Talk ini memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata Dr. Pontip itu punya cara tersendiri untuk berjuang dalam mengawal kasus Tengmonida ada beberapa pernyataan yang disampaikan agak sedikit kontroversi apalagi dengan judul yang disampaikan oleh Tyra Talk ini bilangnya bahwa ini adalah summary dari kasusnya Tengmonida dan apakah penjara di Thailand itu hanya untuk orang miskin aja kenapa dikatakan seperti itu? kita bisa ketahui kelima orang yang bersama Tengmu di malam kejadian di tanggal 24 Februari tersebut semuanya dari Gatik, Paul, Robert, Sen, dan juga Job semuanya sudah menjadi tersangka dengan pasal yang masing-masing yang bukan pasal pembunuhan tapi sampai sekarang mereka masih belum di penjara karena memang dalam aturan di Thailand untuk dunia hukum ya itu ada yang namanya bailout atau jaminan rata-rata mereka memberikan uang jaminan sebesar 200 ribu baht atau hampir sekitar 100 juta rupiah dan dalam kategori tahanan kota tahanan dalam negeri maksudku mereka gak bisa keluar negeri makanya ada banyak masyarakat di Taiwan yang mengatakan bahwa penjara itu adalah hanya untuk orang jahat yang miskin katanya yang kaya raya kayaknya bebas aja oke kita akan bahas lebih lanjut ada banyak hal mengenai Dr. Pontip Kunying Roja Nasunan ini yang merupakan seorang mantan dari direktur lembaga forensik di Thailand dan sekarang juga masih menjadi anggota senator dan salah satu hal yang sedang diperjuangkan dia saat ini adalah untuk meratifikasi undang-undang mengenai forensik yang sedang dia perjuangkan agar dia berjuangnya lebih mudah nah disini ada beberapa hal yang pertama akan aku bahas adalah tentang penegasan kembali dari bukti ilmiah tunjukkan Tengmo tidak jatuh dari belakang speedboat ini adalah bagian pertama yang menurut aku sangat bisa diprediksi karena Dr. Pontip mengatakan begini di wawancaranya saya itu sudah melihat berbagai jurnal membaca, ngobrol dengan kolega-kolega dunianya gak lagi di Thailand kok saya sampai saat ini masih bisa masih belum menemukan penjelasan secara ilmiah dengan luka-luka yang fist bone ya luka-luka kecil gitu ya di area kaki, paha kok itu bisa mirip dengan bisa dikategorikan sebagai luka akibat baling-baling saya belum ada sumber ataupun juga data-data ilmiah artikel ataupun penjelasan yang mengarah ke sana ini sangat berlawanan dengan pemaparan yang dilakukan penyidik Nontaburi di akhir April 2022 lalu dimana sudah ditegaskan bahwa Teng Monida adalah jatuh dari belakang speedboat dengan dibuktikan, alat buktinya adalah karena ada sesuatu benda yang menutupi lampu di ujung speedboat sekitar jam 2-2 lebih 33 atau 34 menit malam dan itu adalah dikategorikan sebagai tubuh Teng Monida yang jatuh ini sangat berlawanan dengan pernyataan Dr. Pontip bahwa tidak ada keterangan bukti ilmiah menunjukkan Teng Monida jatuh di ujung speedboat tersebut apalagi ditambah kalau Dr. Pontip aku melihatnya karena dilihatnya dari luka-luka otopsinya kok tipikalnya nggak seperti itu tapi kalau dari data CCTV menurut penyidik Nontaburi itu sudah menunjukkan kalau Teng Monida jatuh di ujung speedboat dan makanya luka-lukanya itu confirm gara-gara itu nah walaupun ini sudah menjadi perdebatan beberapa minggu terakhir ini kan si penyidik Nontaburi mengatakan sudah dilakukan rekonstruksi ternyata katanya match mirip semuanya tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa pada saat pemaparan di akhir April lalu penyidik Nontaburi kan dikritik oleh masyarakat Thailand termasuk juga dengan Mr. Genius atau Acarya mengatakan bagaimana mungkin penyidik Nontaburi pada saat pemaparan ditunggu-tunggu warga Thailand hasilnya kok mereka itu menyomot video dari seseorang dari seseorang perempuan bule ya warga kulit putih yang disitu ternyata di perbandingannya nggak masuk akal dia bukan jatuh karena baling-baling tapi karena hal lainnya itu dia sudah mengakui penyidik Nontaburi bahwa foto tersebut memang mereka mengambil secara acak aja random di Google dan berjanji akan memberikan penjelasan tapi sampai sekarang April sudah berapa bulan belum ada penjelasan ilmiah secara detail karena tujuannya mereka saat itu bukan untuk bohong tapi agar membuat informasi yang disampaikan ke masyarakat lebih simpel tapi itu dikritik dan sudah diakui kesalahan dari mereka itu aja hal sesimpel itu aja mereka bisa salah apa kabar dengan dokter pontip yang membaca jurnal melihat ya karena dia adalah ekspert ya di bidang ini dengan sangat tegas kembali membuktikan bahwa itu tidak masuk akal adalah bagian yang pertama yang kedua adalah mengenai kain putih nah ini juga unik teman-teman kain putih yang kita ketahui ini adalah kain putih dari Teng Monida ya itu kan Bang Jack mengatakan bahwa dia sudah dikirimkan oleh seseorang jenderal katanya dikirimkan kain putih tersebut ke Amerika dan setelah dicek semuanya dan ternyata sudah dikirimkan ke dokter pontip ini juga menjadi salah satu kritisi sebagian masyarakat kalian kepada dokter pontip karena kita itu baru tahu ternyata orang yang dikirim dari Amerika itu adalah untuk dokter pontip dan ternyata dokter pontip mengaku iya memang saya ada paket dari Amerika tapi saya tidak membukanya bagaimana masyarakat tahu karena pada saat itu Bang Jack ngomong di media masa menunjukkan bukti kirimnya nih saya sudah kirim kok kain putih Teng Monida yang saya bilang waktu itu saya kirimkan langsung ke dokter pontip dan dokter pontip iya saya mengakui ada paket tersebut tapi karena dokter pontip merasa ada hati-hati yang luar biasa jangan sampai dia dimanfaatkan oleh siapapun itu makanya dokter pontip tidak membukanya sama sekali dan dokter pontip langsung menyerahkannya ke Kejaksaan Non-Taburi itu sudah clear nah kemarin aku lihat di tanggal 27 Juni 2022 dokter Kunying Pontip Rojana Sunan itu menyatakan bahwa hasil ilmiah dari tim Kejaksaan yang sudah memimpin untuk mengecek tentang kain putih ini dikatakan bahwa kain putih memang ada DNA-nya Teng Monida dan sudah dilakukan konfirmasi itu adalah yang pertama yang kedua ada bercak cukup darah banyak di fabriknya kain Teng Monida tersebut tapi bentuknya kalau dilihat menurut dokter pontip itu agak sedikit berbeda coba bandingkan deh yang dipakai dan yang ini yang dipakai maksudnya dipakai oleh Bang Jack dan juga Teng Monida karena Bang Jack pada saat dia muncul pertama kali ke sosial medianya kalau nggak salah ini lewat Facebook Live ya dia memakai kainnya Teng Monida dengan sarung tangan dan sebagainya agar tidak terjadi kontaminasi walau menurut aku itu juga ada peluang terjadi kontaminasi tapi well yang dipakai cek untuk mengecek DNA itu adalah darah ya jadi kemungkinan besar akan sangat kecil untuk terkontaminasi karena yang diambil hanyalah diekstrak darahnya aja dan menurut dokter pontip bentuknya itu agak berbeda misalnya kalau yang dipakai Teng Monida kan diikat begitu ada lubang besar tapi kalau yang menurut dokter pontip yang dipakai oleh Bang Jack itu itu lebih kecil lubang-lubangnya atau lebih besar ya pokoknya intinya nggak samalah mirip tapi tak sama itu menurut pandangan dari dokter pontip walaupun secara data ilmiah ada darahnya Teng Monida apakah jangan-jangan itu adalah salah satu bentuk manipulasi gitu ya bisa aja diambil darahnya Teng Monida langsung dituangkan di situ tapi kan lokasi Bang Jack ini berada di Amerika kalau memang ada seperti itu berarti ada orang yang diklaim oleh Bang Jack adalah seorang general di Thailand yang mengirimkan kain putih tersebut untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia yang mengambil tersebut karena bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan darah Teng Monida gitu itu secara logika aja kalau itu memang palsu bagaimana mungkin si general tersebut dugaannya bisa mendapatkan darah Teng Monida apakah dia ke rumah sakit waktu itu kan belum dikremasi kan ya teman-teman apakah dia ambil darahnya kemudian dituangkan itu adalah possibility yang pertama atau possibility yang kedua adalah memang itu adalah kainnya Teng Monida yang dipakai di malam kejadian dan memang sudah diamankan menurut aku yang mendapatkan kain tersebut jelaslah bukan orang sembarangan di Thailand karena bagaimana mungkin bisa mengaksesnya kalau aku hanya masyarakat biasa mana mungkin aku ujuk-ujuk datang gitu ke rumah sakit forensik polisi di Thailand, di Bangkok aku bisa mengambil itu sangatlah sulit sekali apalagi ini kan awal-awal kalau nggak salah sekitar baru sebulan lah ya beberapa minggu setelah terjadinya kesalahan tersebut yang menewaskan Teng Monida itu kan sudah langsung dikirim kain putih tersebut ke Amerika dan dibutuhkan waktu kurang lebih beberapa minggu ya untuk dilakukan ekstrak diambil darahnya kemudian dicek karena aku sempat ngobrol dengan sejumlah dokter forensik dari Indonesia yang mengatakan untuk mengekstrak darah kering dari sebuah kain itu butuh waktu yang cukup lama secara teknisnya makanya kita baru ketahui hasilnya itu kemarin di tanggal 27 Juni setelah sebulan sebelumnya Mister si Bang Jack ya itu mengatakan saya sudah kirim ke Indonesia karena pada eh sorry ke Thailand karena saat itu kan dia banyak dipertanyakan mana nih katanya sudah ada selesai kok gak dikirim-kirim akhirnya dia menunjukkan lah amplop yang berisi bahwa sudah dikirimkan ke Thailand begitu nah DSI Department of Special Investigation pun juga berkomentar mengenai isu ini teman-teman karena gini DSI pertanyakan kenapa tiba-tiba ada darah yang banyak stuck di kain fabriknya ini adalah bagian yang menurut aku bahwa tim DSI juga gak mau sembarangan gegabah karena pada saat ngomongin alat bukti jangan sampai nih mentang-mentang sudah ada darah DNA Temunida di kain tersebut jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk framing jangan-jangan ada orang mengambil darah temun dituangkan begitu nah makanya dia bertanya ke dokter kunjing atau dokter pontip ya untuk bertanya begini apakah mungkin ada terjadi manipulasi seperti itu dan dokter pontip mengatakan ya itu yang saya khawatirkan itu yang saya curiga memang benar DNA adalah DNA Temunida tapi apakah jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk framing dan saya tidak mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jelas apakah ini adalah tujuannya untuk mencari keadilan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di malam kejadian tersebut nah yang terakhir adalah bagian mengenai Mr. Khan Chai ini juga salah satu topik yang beberapa hari lalu banyak teman-teman DM ke Instagramku ya yang menanyakan anjah sini ada apa Mr. Genius dan Mr. Khan Chai kok masyarakat Thailand heboh mengenai ini jadi Mr. Khan Chai itu adalah host yang cukup populer di Thailand terutama untuk berita-berita news nah pada saat Mr. Khan Chai itu mengundang Mr. Genius pada saat dilakukan wawancara sekitar beberapa hari yang lalu masyarakat Thailand netizen itu menilai bahwa kok Mr. Khan Chai ini kayaknya sombong sekali ya kesannya itu membuli atau menghina si Mr. Genius atau Ancharia kata-katanya salah satunya adalah ini gak ada statement yang tertentu tapi bahasa tubuh secara komprehensif satu jam interview tersebut yang intinya mengatakan bahwa masyarakat Thailand sebagian menilai bahwa Mr. Khan Chai itu menghina Mr. Genius dengan alasan kenapa sih kok Mr. Genius itu begitu sangat kekeh mengawal kasus Teng Monida apa keuntungan yang akan didapatkan apakah akan nanti menjadi seorang senator karena memang di Bangkok dan juga Thailand ada beberapa daerah yang akan melakukan election ya pemilihan umum untuk anggota DPR-nya lah begitu nah Mr. Khan Chai itu mencurigai bahwa Mr. Genius ada junturungannya ke sana kenapa begitu kekeh dari awal kasus Teng Monida Mr. Genius gak mengambil gak menanggapi serius cuman emang dia agak sedikit kesel dan juga marah karena berkali-kali ditanyakan seperti ini dan sebagian masyarakat Thailand yang begitu peduli dan juga simpati dengan Mr. Genius langsung marah-marah semuanya ke Khan Chai dan Khan Chai juga akhirnya menjelaskan tidak ada maksud untuk menghina tapi hanya menyampaikan sebagian masyarakat di Thailand juga yang menaruh kecurigaan terhadap Mr. Genius tapi bagi aku pribadi apapun alasan motif dan juga niat dari Mr. Genius it's fine as long as apa yang disampaikan itu adalah kebenaran untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya di malam kejadian 24 Februari tersebut yang menyebabkan Tank Monida tenggelam dan meninggal dunia dengan luka-luka yang begitu banyak sekali oke itu adalah bagian pertama untuk hari ini sudah aku jelaskan terkait dengan isu Tank Monida di bagian berikutnya juga akan aku bahas mengenai beberapa isu misalnya adalah foto-foto dan juga video yang di upload kembali oleh Bang Jack ke akun Facebook Tank Monida salah satu informasinya adalah itu yang akan aku sampaikan di video berikutnya jadi terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like, komen serta subscribe channel Youtube ini kabun kerap semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati